Hai jika berhasil nanti kado milenya disini akan berkedip dua kali teman-teman jadi setelah berkedip-kedip kemudian dia mati kemudian diberkedip dua kali dia mati lagi nanti berkedip lagi dua kali Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman balik lagi di channel montir liar kali ini saya akan share bagaimana cara mereset apa namanya sepeda motor Honda ya Oke temen-temen kali ini kita akan mereset manual ya saya menggunakan kawat ini temen-temen ya dua buah ya kita butuhnya dua kawatnya ini saya buat dari apa ini penjepit kertas ya untuk lamar kerja ini ya teman-teman bisa juga menggunakan kabel peniti dan lain-lain ya namun saya menggunakan ini temen-temen untuk mereset motor Honda ini ya kalian harus cari yang namanya ini temen-temen kabel dlc ini namanya dlc ya data link konektor yang mana fungsinya ini untuk dihubungkan pada scan tool atau untuk penamanya di jumper manual ya temen-temen kali ini kita akan mereset secara manual ya Oke teman-teman kita buka dulu penamanya tutupnya ini ya nih disini ada penguncinya temen-temen nanti temen-temen angkat kemudian ditarik ke atas seperti ini ya nanti dia akan tersangkut nah ini dia ada kenoknya ya kenoknya penguncinya seperti ini temen-temen nah dia akan tersangkut disini jadi ini harus kalian tarik ya temen-temen ke atas baru dilepas oke kemudian temen-temen untuk penjamperan nah disini tandanya pengunci ya temen-temen penguncinya ini sebelah bawah ya sebelah bawah pengunci yang kabel sini yang dihubungkan nanti di jumper atau temen-temen bisa lihat kabel warna hijau dan coklat jadi penguncinya ini satu ya yang nonjol ini nonjol satu yang sebelah sini enggak ada ya jadi sebelah bawahnya jika tonjolannya di atas posisikan seperti ini maka sebelah kiri temen-temen atau kabel warna hijau dan coklat ya oke sebelum menjamper pastikan kunci kontak posisinya op ya kunci kontak ini posisinya kemudian kita pasang jumperan sini ya temen-temen nah oke temen-temen untuk ini ini belum kita riset ya kita mau lihat kode kerusakannya dahulu seperti ini temen-temen namun disini ini sick ring buatan sendiri sendiri ya temen-temen untuk charger HP ini handphone bukan bawaan pabrik Honda ini kita yang buat sendiri nah yang bawaan pabrik Honda tuh yang ini ya temen-temen kita mau lihat kode kerusakan yang ditampilkan oleh ECU yang mana motor ini ya di dalam ECU ada namanya file shape function yang mana itu untuk menyimpan data kerusakan yang pernah terjadi ya temen-temen kumpamannya motor temen-temen soketnya kendor ya soket sensor-sensornya kendor maka itu akan terbaca oleh ECU kemudian kendor kan kalau kendor nanti terhubung terputus gitu ya temen-temen nah nanti itu akan terbaca oleh ECU maka akan tersimpan dalam file shape function ini masih kita jumper kemudian kita on kan kunci kontak maka ECU akan menampilkan kode kerusakan temen-temen ya ini kode kerusakan ini yang tersimpan pada memori ECU atau file shape function nah ini kodenya berapa nih coba kita hitung panjang pendeknya dua panjang pendeknya dua panjang pendeknya dua ya ini adalah satu kerusakan yaitu injektor temen-temen namun disini belum tentu injektornya yang rusak tetapi bisa juga soketnya kendur kabelnya putus ya digigit tikus dan lain sebagainya atau bisa juga jalur-jalur sekring yang ke injektornya ya temen-temen bisa juga relaynya jadi ini menunjukkan kodenya injektor tapi belum tentu injektornya bisa juga SCU nya yang jalur injektor ini IC nya konsletnya bisa jadi SCU nya juga gitu temen-temen jadi belum tentu injektornya jadi disini kita harus cek nah disini motor ini masih normal masih hidup semuanya berfungsi normal tidak ada yang rusak temen-temen karena ini kita jumper maka SCU menampilkan kode ini nah sekarang kita off kan kontaknya ini kita lepas kita cabut dari DLC nah kemudian kita on kan kunci kontak nah dia tidak menampilkan kode karena disini motornya normal kita start pun ini hidup ya normal motor normal jadi tidak ada kode kerusakan ketika kita jumper kita on kan kembali ini kita jumper ya kita hubungkan kembali jamperan maka kita on kan kontak nah SCU menampilkan kode kerusakan yang tersimpan seperti itu temen-temen oke kemudian kita akan mencoba meresetnya temen-temen nanti caranya posisi kontak off off dulu ya temen-temen posisi kontak off nanti jumperan ini dipasang ini sudah terpasang ya jumperan dipasang kemudian kita on kan kira-kira 3 detik cabut kemudian 3 detik lagi pasang temen-temen seperti itu oke langsung kita reset ya kita menggunakan tripod ya temen-temen agak ribet soalnya harus cepat pemasangan apa namanya pemasangan konektornya oke temen-temen sekarang kita on kan kunci kontak 1 2 3 kita cabut ya temen-temen 1 2 3 kita pasang kembali oke sekarang kita lihat posisi lampu mil berkedip-kedip seperti ini ini menandakan reset kita berhasil temen-temen nah untuk mengetahui reset kita berhasil ya jika motornya sudah normal semua maka ini kita off kan dulu nah jumperan ini masih terhubung ya masih terpasang konektornya kemudian kita kontaknya kita on kan nah disini lampu mil akan melotot seperti ini tidak berkedip ya temen-temen ini menandakan bahwa sudah terhapus sudah tidak ada kode kerusakan pada apa namanya sepeda motor kita ini ya temen-temen jadi apa namanya kode kerusakannya sudah tidak ada ya normal semua sudah tidak ada yang terbaca kode kerusakan tidak ada yang tersimpan pada file shape function namun berbeda jika kode kerusakan ini masih ada belum diperbaiki maka seo akan menampilkan lagi walaupun kita hapus seo akan menampilkan kode kerusakan tersebut contoh 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 ini kita lepas dulu ya kita lepas kemudian si kering injektor ini kita cabut ya kita cabut oke nah sekarang kita hidupkan mesin kita hidupkan mesin nah ini motor mati tidak mau hidup nah kemudian apa namanya seo menampilkan kode kerusakan lampu mil atau lampu check engine ya mil ini singkatan temen-temen malfunction indikator lamp mil disingkatnya ya menunjukkan apa namanya menampilkan kode kerusakan nah kodenya ini panjang satu kali pendeknya dua kali ini adalah kode kerusakan injektor sekali lagi belum tentu injektornya yang rusak ya temen-temen bisa jadi kabelnya si keringnya atau yang lainnya temen-temen bisa juga SEO nya ya jalur sirkuit IC SEO pada injektor itu mengalami shot atau konslet nah ini akan kita reset namun kita kita belum pasang si kering ini ya tapi kita reset oke temen-temen kita matikan kontaknya ini akan kita reset kita pasang konektornya oke kita pasang kita on kan konci kontak ya kita reset kembali konci kontak on 1 2 3 kabut 1 2 3 kita pasang kembali oke kita lihat nah kode kedipan seperti ini menunjukkan reset kita berhasil temen-temen namun ketika kita matikan kontak kemudian kita starter kembali namun kita kita lepas dulu kita lepas dulu jam perannya ya dan posisi sickling pun belum kita pasang ya temen-temen belum diperbaiki nah ini kita on kan konci kontak kemudian kita start ya ini mesin tidak mau hidup dan SCU menampilkan kode kerusakan temen-temen karena masalah yang terjadi belum diperbaiki temen-temen jadi kalau masalah yang sudah diperbaiki itu akan hilang dan yang sekarang terjadi ini masih ada jadi seperti itu temen-temen jadi yang disimpan pada file shape function sudah dihapus namun yang masih terjadi masih ada kerusakan yang belum diperbaiki masih ditampilkan karena ini yang sekarang terjadi temen-temen jadi apa namanya ini pekerjaan belum selesai karena masalahnya masih ada temen-temen sekarang kita pasang si kiringnya si kiringnya kita pasang oke nah ini kita op kan dulu ya konci kontaknya kemudian ini posisinya DLC belum dipasang ya temen-temen di jumper belum di jumper kita on kan konci kontak kita hidupkan nah masalahnya sudah kita perbaiki ya kode kerusakan pun tidak tampil lagi tidak tampak lagi namun belum di reset masih disimpan di memory atau file shape function SEO oke temen-temen kita lihat lagi kode kerusakan yang tadi kita jumper lagi oke kita on kan konci kontak ya maka SEO menampilkan kode kerusakannya ini kode kerusakan yang disimpan temen-temen maka kita reset biar kita tidak bingung nanti memperbaiki mesin ya kode kerusakannya kok banyak banget yang apa aja padahal ini adalah memory yang tersimpan di SEO ya sebenarnya yang sudah diperbaiki seperti itu temen-temen nah sekarang kita reset dulu ya kita reset kembali kita hapus kode kerusakannya temen-temen oke kita matikan dulu konci kontaknya ya kemudian kita on kan 1 2 3 kita lepas 1 2 3 kita pasang kembali oke kita lihat indikator milnya ya kode kedipan seperti ini menunjukkan reset kita berhasil kemudian kita opkan kunci kontak ya kabel jumper masih dipasang ya ini untuk melihat kode kerusakan yang masih ada itu apa aja kita on kan kembali ya lampu mil melotot seperti ini yaitu menandakan sudah tidak ada kode kerusakan ya temen-temen sudah tidak ada file-file kerusakan disimpan di memori so jadi pekerjaan kita telah selesai seperti itu temen-temen kemudian kita akan mereset TP ya kita akan mereset TP ini kita opkan dahulu ya temen-temen kita lepas kita lepas soket soket EOT engine oil temperature sensor oke ini dia temen-temen soketnya nah ini akan kita jumper ya temen-temen namun posisinya kontaknya masih op kita opkan kunci kontaknya ya ini kemudian ini kita masih jumper kemudian kita butuh satu lagi ya jumperan kita butuh satu lagi jumperan ini masih di jumper ya temen-temen jangan dilepas kita hubungkan konektor oke nah nanti caranya kita on kan kunci kontak sekitar tiga detik juga temen-temen kita lepas nah itu sudah berhasil ya namun kita lihat dulu tanda awalnya kayak gimana ya temen-temen pada saat kontak on perbedaannya ya temen-temen nah ketika kita on maka lampu mil akan berkedip seperti ini temen-temen nah kedipnya ini jedanya lama tapi cepat nyalanya oke sekarang kita reset ya temen-temen kita lihat perbedaannya kita reset kita taruh dulu ya milnya karena tiga detik temen-temen nanti tidak cukup oke kontak kita on kan ya on satu dua tiga kita cabut ya sudah kita lepas nah lampu mil berkedip seperti ini ini menandakan riset kita berhasil temen-temen seperti itu cara mereset TP ya oke kemudian kita pasang kembali oke kita pasang kembali kita cabut dlc nya ya teman teman data link konektor nya ini jamperannya kita lepas oke kita start motor teman teman sudah kembali normal sudah kembali enak oke teman teman reset tp kita telah selesai sekarang saya mau tunjukkan teman teman cara untuk setting mode ya teman teman setting mode ini diperlukan saat kita berada di ketinggian misalnya kita berada di lokasi pegunungan lokasinya tinggi nah jika motor kita tidak enak pada lokasi tinggi itu akan kita setting ya teman teman jadi honda ini apa namanya memberikan empat empat mode jadi mode 1 mode 2 mode 3 mode 4 yang biasa dipakai standar kita ini adalah mode 1 karena kita ada di dataran rendah teman 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 jadi kita jika berpindah ke dataran tinggi kita rubah modenya teman teman jadi mode 2 mode 3 semakin tinggi mode 4 yang tertinggi jadi mode 1 ini kalau gak salah itu untuk ketinggian kurang dari 2000 mdpl dan untuk mode 2 ini yaitu 2000 sampai 3000 mdpl teman teman jadi semakin tinggi kita berada kita setting modenya juga semakin tinggi jadi sekali lagi teman teman jika kita tidak berpindah lokasi di tempat ketinggian ya tidak usah merubah-rubah mode ya teman teman karena kita sudah pabrikannya di mode 1 ya teman teman karena kita dataran rendah oke teman teman untuk setting mode pastikan jumperannya masih terhubung ya teman teman jika sudah tidak terhubung teman teman ya posisi kontak ini off ya posisi kontak ini off off kemudian baru dipasang jumper ya seperti ini teman teman dipasang jumper sama jumpernya ya ini di sebelah kanan pengunci ini ya teman teman atau kabel hijau dan coklat ini dia kabel hijau dan coklat teman teman oke untuk mode 1 teman teman nanti kita gas kita tarik full ya kemudian kita tahan gasnya tetap ditahan kunci kontaknya di on kan nah tunggu beberapa detik sampai lampu mil ini berkedip ya teman teman berkedip kemudian kita lepaskan nah setelah dilepaskan nanti lampu mil akan berhenti berkedip dan menunjukkan kedipan lagi satu kali berhenti satu kali berhenti satu kali berhenti nah itu menandakan kita berada di mode 1 teman teman jadi setting mode 1 kita berhasil ya teman teman nanti kita lanjutkan cara setting mode kedua ya namun namun jika kita berada di dataran rendah kita pakai mode 1 seperti itu teman teman oke mohon maaf ya teman teman agak berisik karena di pinggir jalan ini banyak lalu lalang kendaraan sepeda motor oke langsung aja kita setting modenya yang pertama pastikan jamperan masih apa namanya masih terhubung oke kita tarik gasnya full tarik gasnya full kita tarik full kunci kontak on sambil perhatikan milnya ya lampu cek engine nya diperhatikan dia tidak mau berkedip ini ini artinya kita tidak tepat teman teman gasnya ini kemungkinan TPS nya ya total position sensornya berubah jadi kita gas pull ini tidak tepat oke kita ulangin lagi kita gas pull kita kendorkan sedikit ya teman teman kita kendorkan sedikit kita on oke perhatikan milnya berkedip masih belum masih belum juga ya teman teman belum ketemu titiknya kita ulangin kita gas full kita kendorkan sedikit sampai dia mau berkedip ya ini dia sudah berkedip teman teman milnya berkedip seperti ini ya itu menandakan mode 1 oke ini kita tandain dulu ya teman teman agar mudah kitanya sudah kita beri tanda pas pas itu oke kita ulangin ya teman teman untuk mode 1 kita setting ke mode 1 ini kita tarik gasnya sampai full sesuai tanda ya ini kendorkan lagi tanda yang kita tandain tadi karena dia tidak mau ketika full harus di kasih kendorkan sedikit sudah sesuai dengan tandanya kemudian kita kontak on ya perhatikan lampu milnya ini akan berkedip kedip ya kita lepas tunggu lampu milnya mati nah dia akan berkedip 1 berhenti 1 lagi berhenti 1 lagi nah ini kita sudah sukses ada di mode 1 ya teman teman oke kita lanjutkan jika teman teman pada posisi daerah daerah yang tinggi kita lanjutkan setting ke mode 2 ya teman teman semakin tinggi bertambah modenya sampai mode 3 mode 4 teman teman oke sekarang sekarang bagaimana caranya setting ke mode 2 langkahnya sama seperti tadi ya kabel jumper masih di jumper di socket jika teman teman belum menjumpernya matikan kontak off kemudian jumper dlc nya hubungkan ya kabel warna hijau dengan coklat sama ya kemudian kita tarik gas nya pull ini tidak pull ya dikendorin sedikit sesuai tanda karena disini tps nya berubah sudah berubah teman teman ini kita kita tarik ya kita tarik nanti kita on kan kemudian nunggu berkedip kita lepas ya kemudian kita tarik lagi satu kali kita lepas lagi teman teman jika berhasil nanti kodomil nya disini akan berkedip dua kali teman teman jadi setelah berkedip kedip kemudian dia mati kemudian diberkedip dua kali dia mati lagi nanti berkedip lagi dua kali nah itu kita berarti sudah sukses di mode dua oke kita mulai kita tarik pull sesuai tanda ya kita kendorkan sedikit kemudian kita on kan kontaknya tunggu sampai lampu mil nya berkedip oke kita tarik lagi sesuai tanda kita lepas ini masih di mode satu ya kita gagal ya mungkin kurang tepat kita ulangin lagi sampai berkedip lampunya ini dua kali oke kita tarik kita on ya ini kita sudah masuk di mode dua dia berkedip dua kali berhenti berkedip lagi dua kali ya ini di mode dua kemudian kita lebih tinggi lagi umpamanya kita naik di pergunungan masih kurang enak motornya kita setting ke mode tiga teman teman caranya gimana sama cuma bedanya kita tariknya setelah kita tarik kita lepas kita dua kali tarik lagi teman teman ke mode tiga oke ya ini sudah di mode tiga teman teman dia berkedip tiga kali oke kemudian kita setting ke mode empat teman teman kita tarik gasnya ditambah satu kali lagi ya oke ya ini sudah di mode empat teman teman dia berkedip empat kali ya mati jeda satu dua tiga empat ya ini mode terakhir teman teman oke kita sudah di mode empat karena kita ada di dataran rendah jadi kita kembalikan ke setting mode satu ya teman teman oke caranya seperti tadi digas kemudian di on tunggu berkedip kemudian lepas seperti itu ya teman teman oke digas on tunggu berkedip lampu milnya oke kita lepas nanti dia berhenti menunjukkan kedipan satu kali nah oke satu jeda satu jeda ini adalah mode satu teman teman jadi teman teman jika tidak ada di ketinggian cukup mode satu aja ya teman teman seperti ini oke setelah selesai matikan kontak cabut kabel jumper nya cabut kita lepas kemudian kita hidupkan mesin nya teman teman oke sudah normal ini teman teman selamat menikmati selamat menikmati oke terima kasih telah menonton jangan lupa like share dan subscribe teman teman semoga kita semua diberikan rejeki yang melimpa yang halal yang berkah diberikan kesehatan selalu amin ya robal alamin demikian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati